Udah saya Charlie Udah ini aku bangun 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 Sebenarnya ini hal yang udah lama Ingin saya sampaikan ke temen-temen Jauh sebelum Masuknya sekolah Terutama pada saat Masa pandemi kayak sekarang ini kan Semua pelajarannya online Anak saya mulai SMP ini Baru masuk SMP online Dan ini saya nanti bakalan ngajar Di kampus pun online Dan platformnya Platformnya juga macem-macem Tapi ada pengetahuan dasar Yang harus diketahui oleh semua murid Kalau guru saya rasa Sudah punya pengetahuan dasarnya Pengetahuan dasar apa? Itu adalah pengetahuan dasar komputer Iya pengetahuan dasar komputer Tentunya dalam pengetahuan dasar komputer ini Ada beberapa aspek Beberapa hal gitu loh maksudnya Yang jelas Sebentar sebentar Saya harus partir dan turun dulu Yang jelas itu yang pertama Harus diperhatikan adalah Mengenai pengetahuan dasar komputer Teman-teman Pengatuhan dasar komputer Sangat penting Kenapa? Karena kita akan menggunakan Sebuah alat Yang namanya komputer Iya kan? Kalau kita mau pakai HP Kita harus tahu Apa coba? Hardware-nya bagaimana? Sistem operasinya bagaimana? Memorinya bagaimana? Adakah upgrade formware-nya? Nah sama seperti kalau kita Sudah pakai PC atau laptop Kita harus tahu Komputer itu hardware-nya bagaimana? Itu yang pertama Yang kedua Harus tahu Basic aja Gak usah terlalu detail Terus tahu hardware Terus bisa service Gak usah Tapi mengenal hardware-nya masing-masing Yang kedua Karena saya Ada satu komen dari gurunya Anak saya itu Saya sempat kaget Pelajaran komputer Gurunya itu Di modulnya Bahkan di modul Pelajarnya Dia itu K1 SMP Di situ ditulis Komputer generasi pertama Adalah komputer Pentium 386 Sejak kapan 386 jadi Pentium Coba 386 itu bukan Dan itu bukan Generasi pertama Sebelum 386 Masih ada komputer XT Jadi XT Dan prosesor 8086 Berubah menjadi 80 80 286 Kemudian keluarlah 80 386 Itulah yang disebut dengan 386 Tapi sudah masuk Generasi 80 Kemudian keluar 486 Itu Barulah mulai 586 Pentium 5 Penta Tanca Penta 5 586 Prosesor 80586 Itu sudah disebut Pentium 386 Belum disebut Pentium Nah hal-hal Seperti itu Padahal modul Dari guru Komputer Ya sudah lah Tapi Itu sejarah ya Cuman ke Teman-teman guru Teman-teman guru Teman-teman dosen Kalau Memutarkan sejarah Jangan sampai salah Kasian Murid-murid kita Kasian anak-anak Jadi kita Nah itu Contohnya seperti itu Kemudian yang kedua Harus tahu Yang namanya File management Ini bukan untuk Bapak guru Dan bapak dosen Bukan Bapak ibu dosen Bapak ibu guru Bukan Ini untuk Anak didik kita Persiapkan Anak didik Anak kita Atau murid kita Persiapkan Pengetahuan dasar Tentang Hardware Kok komputernya Bisa Ada yang Besar Tapi lelet Ini yang kecil Kok komputernya Kenceng Anak kecil itu kan Harus kita kasih tahu Supaya kita bisa Kasih tahu Ya Kita juga harus punya Wawasan Kasih tahu mereka Kenapa seperti itu Yang besar kok Mahal Tapi pelan Yang kecil Murah Tapi kenceng Kenapa kok ada juga Yang besar Mahal Kenceng Yang kecil Gini Fisik Hardware Kasih tahu ke mereka Itu mulai dari sejarahnya Komputer itu Kasih tahu aja Gak apa-apa Bahkan ada dua macam Komputer Ada IBM Dan Apple Dua kategori besar Ceritakan Ceritakan Sediakan waktu satu jam Jadi ini saya Kasih tahu anak saya Ceritanya ini Pengelamat saya Satu sampai Kasih tahu anak saya Satu jam Coba sini kamu Papa Butuh Ngomong sama kamu Kamu harus tahu Tentang komputer Satu jam aja Untuk kamu pakai Seterusnya Sampai kamu gede Itu tadi yang saya ajarin Bagaimana Sejarah Hardware Apa aja Hardware Komputer Komputer itu Ada prosesor Ada Ada proses Ada input Proses Output Bagian input Itu apa aja Bisa keyboard Bisa mouse Dan segala macam Bagian processing Itu apa CPU Atau apa Segala macam Output itu apa Bisa berupa layar monitor Bisa berupa printer Dan segala macam Ajarin itu penting sekali Penting sekali Untuk begang mereka Memulai Sekolah online Bahkan sampai mereka Masuk ke dunia kerja Nah Yang kedua Ajarkan mereka File management File management Itu sangat penting Teman-teman Sangat penting Kenapa Karena Anak Generasi Sekarang Anak-anak SMP SD SMP Saya gak tau SMA Karena anak saya Belum SMA Saya tahunya anak saya Wawasan saya baru Saya punya anak SMP Saya belum punya wawasan Kalau punya anak SMA Mereka itu Kalau dikasih Tugas Disuruh download Sama gurunya Download gitu ya Nah Nanti kan ada tuh Di bawah layarnya tuh Kalau di komputer Ada layarnya Bawah itu kan downloadnya Filenya udah Di download gitu Ada di bagian bawah layar Itu Kalau mau dibuka Atau Mau diolah Itu Mereka di klik Di drag Di drag kemana Di drag Kirim Apa Dibuka Di photoshop Dibuka Di mswood Excel Atau Di double click Sel macam Tapi pada saat Saya tanya Nah Kamu tau gak Itu file itu ada Di folder mana Gak tau pak Katanya Astaga Hanya saya ajarin Struktur Manajemen file Itu sangat penting Karena komputer itu Tidak sesederhana HP Android iPhone Tidak sesederhana itu Komputer itu ada Dua partisi Disk Ada hard disk Hard disk media penyimpan Hard disk Ada dua partisi C dan D Standarnya biasanya Dibuatkan dua partisi Kalau kita beli komputer Atau laptop Dua partisi Dua partisi itu adalah Satu bentuk Hard disk Fisik Itu dibuat seakan-akan Ada dua Hard disk Seakan-akan C Dikasih nama Hard disk C hard disk D C dan D C ini digunakan Untuk install windows Operating system Ms office Apalagi Photoshop AutoCAD Corel Draw C++ Turbo Basic Segala macam D Ini adalah untuk data Kebiasaan dari anak-anak Sekarang itu Dia tidak tau File nya tadi Yang dikasih oleh gurunya Masuk ke folder mana Bahkan ke drive mana Dari C atau drive D Mereka gak tau Karena Data C ini Dari pengalaman saya Yang lalu-lalu Dari pengalaman saya Yang sudah-sudah Sejak saya ada di dunia IT Sejak saya kecil juga Entah berapa-berapa Tahun itu ya Hampir 40 tahun yang lalu Sampai detik ini Saya masih urusan Sama komputer-komputer gitu C Itu adalah Untuk sistem Jangan sampai Kita penaruh Data di C Karena kalau ada Apa-apa dengan sistem Ada apa-apa dengan windows Ada apa-apa dengan Mac OS kita Maka C ini harus di format Di install ulang Akibatnya apa Data yang ada di sini Kalau gak di backup Hilang Iya kan Atau bahkan kalau ada Gangguan apa ya Gak sengaja Atau Semua kan C Masuk di my Di C itu kok yang baru-baru Sekarang ada Folder my document Ada folder My download Ada folder my music My picture Itu semua masuk di C Kenapa mas Kok di C Kenapa Emangnya kenapa kan Biar aja Sudah disediakan oleh komputer Itu C Saya Informasikan kepada teman-teman Bahwa di C Di folder My document Apapun Itu hanya Temporary Temporary place Atau tempat sementara D Ini adalah Basis data Anda Basis dokumen Anda Jadi Buatlah Folder di Drive D Atau directory Di drive D Entah kasih nama Kayak anak saya Kamu sekarang bikin Di drive D Bikin folder Atau directory SMP Pelajaran SMP Di dalamnya lagi Kamu bikin lagi Directory atau folder Mata pelajaran apa Mata pelajaran apa Mata pelajaran apa Mata pelajaran apa Kalau kamu Klik download Tugas dari gurumu Itu akan masuk di C Di my document C Atau di Di folder download Di C Segera Pindahkan Atau buatlah duplicate Atau saya lebih menyalankan Pindahkan supaya Tidak bingung Terjadi dual file Pindahkan yang di C Ke D Sesuai folder Mata pelajaran kamu Masukin Jadi kamu punya RSIP Yang bisa kamu cari Kapanpun Pada saat Di akhir studi Nanti kamu butuh Cari file Kamu tinggal ngurutin Oke berarti file saya Ada di D Pasti Dan folder apa Mata pelajaran apa Mata pelajaran Nanti ada Materi Evaluasi Adalah For the leg For the leg Tapi Management file Ingat Management file Mohon saya mohon Tolong diajarkan kepada Anak-anak Tugasnya orang IT Kalau di rumah Nggak ada yang bisa Sebaiknya sekolah Menyediakan tenaga IT Di sekolah itu Pasti ada orang IT Dia punya tugas Berikan dia tugas Seperti itu Memberikan Basic Kepada Anak-anak Ini sekarang Semua serba online Sudah sekolahnya online Kemudian yang ketiga Yang tidak kalah pentingnya adalah Penggunaan email Sekarang orang-orang banyak Menggunakan Google Mail Atau Gmail Ada juga yang menggunakan Yang lain terserah Tidak ada masalah Dengan alamat email Apapun yang ingin anda gunakan Tapi Dominasi terbesar saat ini Menggunakan Gmail Atau Google Mail Jangan sampai lupa password Yang pertama Yang kedua Ada Email-email Palsu Email-email penipu Itu diajarkan Kepada anak-anak didik Jangan sampai Kamu klik Itu Kalau ada email masuk Nggak jelas Siapa pengirimnya Kamu klik link Di dalam situ Jangan Itu bawa virus Itu bawa worm Itu bawa Trojan Macem-macem Jangan Klik Ada email masuk Lihat siapa pengirimnya Gimana cara melihat siapa pengirimnya Klik aja di alamat emailnya Bener nggak tuh Alamat email guru kamu Atau temen kamu Atau kalau nggak bisa melihatnya Coba replay Di replay Klik balas Replay balas Lihat itu menuju ke alamat email mana Nah itu klik kan tuh alamat emailnya Oh bener ini alamat emailnya Bu guru Oh ini bener pak guru Oh ini bener temenku Itu perlu diajarkan Karena itu sangat basic Sangat basic Seharusnya Sudah Kemarin-kemarin Maaf saya terlambat Membuat video ini Tapi dengan pengalaman Saya melihat anak saya Menggunakan komputer Dia yang hanya Taunya game awalnya Karena tidak ada tuntutan Sekolah online Kemudian tiba-tiba Tuntutan untuk sekolah online Saya prihatin Saya prihatin Karena dari pihak manapun Tidak ada yang ngajarin dia Dan saya sebagai Orang tua Wajib mengajarkan dia Itu Tiga hal itu ya teman-teman Tolong Diberitahukan kepada Anak-anak Jangan lupa Tiga hal itu tadi Yang pertama Adalah Memperkenalkan Basic Pengenalan Hardware Komputer Laptop Bedanya desktop Dan laptop Apa Bedanya desktop Laptop Dan notebook Itu apa Gimana prosesinya Nah gitu ya Pokoknya yang simple-simple aja Kasih tau Anak-anak itu Hard disk yang penting itu Ada dua penyimpanan itu Media penyimpanan Disini tidak ada hard disk Mereka tidak akan pernah Kenal hard disk Karena mereka hanya Tau HP HP gak ada hard disk Tapi di komputer ada hard disk Ada partisi Ada file management Nah itu yang kedua File management Ajarkan mereka File management yang benar Jangan nyimpan data di C Yang ketiga Menggunakan email Hati-hati Itu aja video dari saya Video singkat Ini saya baru Notok Atau pulang studio Cuman ya gini Jadinya agak Berantakan lagi Satu hal lagi Kenapa Kok Jangan nyimpan di C Itu alasan yang Terakhir adalah Kalau terjadi apa-apa Jangan nyimpan data di C Semua beda-beda Kalau ada terjadi apa-apa Dengan Windows Anda Error Windows Korup Windows korup Segala macam Anda Lakukan format ulang Bisa Anda lakukan Tanpa ragu-ragu Dan cepat Karena semua data Sudah ada di D Aman sudah C mau hancur Operasi sistemnya Mau kena virus Mau kena apa Format ulang Install ulang Data aman ada di D Selesai install Selesai format Selesai Semuanya pemulihan Tinggal dibaca lagi Data yang di D Ya itu dulu Sudah malam Saya harus pulang Selesai Habang Selesai Selamat menikmati Selesai изang begini Terima kasih.